Baik, selamat pagi. Kita segera mulai untuk kuliah hari ini, yaitu tentang praktikum teknik nanti kita percobaan tiga ya percobaan tiga selamat pagi ya ini ya bisa dilihat ya pedomannya ya pedoman nanti diberikan ya, selamat bergabung terima kasih ada Fardan, Andi ini mau bergabung ya ini praktikum pedoman tiga ya belum diberikan materinya nanti setelah ini akan saya bagikan ya jadi kita praktikum untuk percobaan tiga yaitu universal kit atau gerbang universal ya kemarin sudah dijelaskan bahwa gerbang universal itu adalah gerbang men dan gerbang nor di mana masing-masing gerbang tersebut bisa dipakai untuk membuat gerbang lainnya jadi kalau gerbang nor ya berarti bisa membuat enam gerbang yang lain kalau gerbang nen juga bisa membuat enam gerbang yang lain jadi kita membuktikan fungsi nenkit dan nor kit ya untuk nenkit dan or kit ini sebetulnya untuk semua gerbang ya untuk semua gerbang ya baik percobaan tiga satu itu gerbang nenkit dipakai untuk inverter ya kemarin teorinya sudah dijelaskan ya kalau inputnya digandeng seperti ini dia berfungsi sebagai inverter artinya apa? artinya kalau inputnya satu atau height disini nol atau low kalau inputnya nol misalnya ditaruh ke ground disini low maka outputnya adalah satu atau height nah nanti untuk pembuktiannya harus dibandingkan dengan teorinya ya kemarin teorinya juga sudah ada kan teorinya mana ya sebentar saya belum lihat teorinya mana bentar teorinya oh ini ya ini teorinya ya jadi silakan bergabung yang lain jadi teorinya yang kemarin ini ya teorinya ini gerbang universal ya ini gerbang nen jadi gerbang inverter inverter tabel kebenarannya Anda sudah tahu ya jadi untuk praktika membuktikan bahwa percobaan hasil percobaan sama dengan teori biasa mengisi oh ya ini sorry ya ini karena inverter ini nanti hanya disini saja ya 0 ini kan sakratnya cuma satu saja ya jadi dipakai hanya dua ini ini ada kekelirian disini nanti jadi yang dipakai 0 dan 5 saja ya suite 2-nya ini kan tidak ada nih ya suite 2-nya ini tidak ada suite-nya ini tabelnya nanti tolong disesuaikan ya jadi tabelnya cuma satu suite 1 ya kemudian 0 dan 5 volt saja output lightnya hidup otomatik gitu ya ini ada kekelirian di tabel ini ya sekali lagi karena ini sakratnya cuma 1 suite 1 maka suite 2-nya ini dibuang kemudian ini diambil 1-1 jadi hanya dua baris saja 0 volt dan 5 volt oke ya nanti disimpulannya dibandingkan dengan teori berarti apa tabel teorinya yang kemarin diberikan kemudian disini membuat gerbang apa ini gerbang n ya berarti ini jadi membuat gerbang n ini ini kan n diinvert jadi n ya nanti diukur inputnya dan outputnya ini tidak disuruh ukur ya tidak usah diukur aja ditulis saja ya kalau ini betul ada apa ada 2 input ya sv1 sv2 ini betul nanti tinggal 0-0 berarti misalnya itu gerbangnya ini mati mati-mati hidup gitu ya nanti dibandingkan dengan tabel teorinya kalau sama disimpulkan hasil percobaan sama dengan teori itu ya selalu seperti itu itu ada 2 ini 2 ini ngachotera sini klang-klangnya jendat paham ini ngachotera saja kembali ke sini ini gerbang N jadi karena ini ada 2 saklar maka kombinasinya ada 4 kemudian yang ini gerbang apa kita kan tidak tahu kalau belum kita coba nanti secara teori ini harus ditulis ini dianggap A, ini dianggap B A, B di sini berarti A and B invert di sini ditulis A and B double invert itu teorinya seperti itu jadi A and B double invert itu sama dengan A and B nanti berdistray tabel kebenaran teorinya menjelaskannya seperti itu jadi masing-masing input ini dikasih nama misalnya ini A, ini B lagi ya di sini A, ini B maka di sini A and B invert kemudian di invert lagi A and B double invert kalau double invert berarti netral kembali ke semula jadi ini gerbang N semua nanti seperti itu nah ini seperti ini ya ini kita tidak tahu ini gerbang apa ini kan ini teorinya kita cek seperti ini ini sini A, ini B berarti sini A invert, ini B invert berarti sini A invert and B invert di invert double jadinya A double invert or B double invert jadi ini gerbang or ini ya nanti percobaannya harus juga sama nanti hasil percobaannya 0, 0 di sini akan 0 0, 5 volt di sini akan sorry 0, 0 di sini mati ya 0, 5 volt di sini hidup 5 volt, 0 volt, hidup, hidup seperti itu ya jadi harus dijelbarkan di sininya loh fungsinya ini ini maksudnya menuliskan persamaan logika outputnya di sini ditulis ya Y sama dengan nanti A or hasil akhirnya A or B tapi dengan catatan tadi A, ini A invert ini B, ini double B invert kemudian di N kan dulu baru di invert jadi A invert and B invert kemudian invert panjang itu kalau di demorgankan jadi A double invert or B double invert oke sekarang kita lihat ini ya ini kan kita enggak tahu nih kita mencoba dulu ya coba dulu ya dicoba hasilnya di sini ya nanti hasilnya apa ya nah ini kita bisa analisa di sini oh ya sebentar ya sebentar ini ada yang saya cek dulu kok siakatnya belum masuk ya nanti ya yang apa ini SKP 1952 oh ini loh mbak ini ini kan sudah ada nih yang Norinayah tadi Muhammad Pausil lintang kan sudah bisa masuk ini yang atas ini loh kok belum masuk ya jadi ini ini zoomnya kan di sini ini sebentar coba yang belum masuk ya siang katnya sebentar-bentar ya ini ada yang belum bisa masuk yang belum bisa masuk coba yang belum bisa masuk ini ya ini apa link zoomnya kan di sini nih ini di copy kan ini itu yang belum masuk coba saudara lintang tadi kan sudah bisa masuk ya ini teman yang lain kok belum masuk ini ini sudah ada ini yang kelas ini yang kelas Anu ya yang kelas D3 ini coba tolong di cek sebentar ya tolong di cek sebentar yang belum masuk ini lintang lintang kan sudah masuk ini lintang Janu lintang Dina tadi lintang Dina ya yang tadi D3 itu kok belum masuk bentar ya bukan TARMAS ya coba itu kok saudari siapa ini ya yang BIA ini Melita Melita sudah masuk kok ini Melita sudah bisa ini melihat ini ya kok tanya saya kira hanya punya sebak tapi ternyata punya Norinaya sama Dedy juga begini Dedy Yusuf juga masuk sudah halo Dedy Yusuf coba saya cek tadi ya sebelum Dedy Yusuf tolong dihidupkan micnya bisa lihat ya mas ya bisa lihat tadi ya halo cuman screen share tadi pak maksudnya screen sharenya nampak yang judul ya pak tadi pak belum belum ada anunya ya belum ada anunya videonya belum ada oh ini kalau sudah bisa masuk disini itu sudah betul nih Melita Visita itu juga ya jadi hari ini belum lihat apa pagi ini belum nanti setelah kita selesai kuliahnya baru videonya saya upload di itu disiakat ya sekarang hanya hanya seperti ini aja jadi kuliah ini belum lihat videonya videonya belum ada memang ya jadi pokoknya masuk ke zoomnya ini aja oke saya lanjutkan ya oke terima kasih mas ya silahkan ditutup lagi micnya baik ya jadi saya ulangi lagi ya disini apa namanya ini kan kita kalau lihat seperti ini gak tahu gerbang apa ini ya jadinya ini loh nah untuk tahu ini dikasih A ini B nah disini nanti kan A invert ini B invert disini tadi kan jadinya ini kan A invert or B invert di invert panjang jadinya OR ini tiga ini bentuk OR kemudian di invert lagi maka ini jadinya NOR nanti ya jadi nanti percobaannya ini gak usah ditulis 9 part gate gitu ya ini nanti boleh seperti nanti tapi disimpulkan ini gerbangnya apa gitu kalau jadinya gerbangnya nanti tentunya dicocokkan hasil percobaan disini kalau itu NOR berarti NOR itu invert dari OR ya kalau OR itu kan apa salah kalau ada 0 dia 0 kalau 0 0 0 yang lain 1 berarti kalau NOR ini dia hidup mati 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 ya kalau ada 0 0 dia hidup berlawanan dengan OR OR invertnya kalau OR kan kalau OR kan mati hidup 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 ya kalau NOR jadi hidup mati 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 ya dan nanti teorinya harus sesuai oke kemudian ini gerbang ini kita juga gak tahu ini gerbangnya apa nanti jadinya kan kalau kita apa gak analisa ini nah ini kita kasih sama ya kita analisa nanti disini jadinya apa ya kemarin kalau gak salah disini jadinya XOR ini XOR kalau XOR itu tabel kebenarannya kalau inputnya beda dia nyala kalau keduanya sama mati mati oke ya kemudian sekarang ini menggunakan gerbang XOR ini belum anda XOR nya kalau XOR nanti tambah satu lagi gerbang inverter ini gerbang NOR ya jadi ini berfungsi sebagai inverter seperti tadi jadi kalau dua inputnya digabung maka dia sini jadi inverter kalau ini 0 jadi 1 kalau ini 1 1 0 ini juga salah ya sorry ini harusnya cuma SV2 nya kan gak ada ini SV2 ini sorry SV2 nya dihapus terus ini hanya 2 baris 0 dan 5 volt saja ada kegeliruan di sini belum dikoreksi sekali lagi jadi yang dipakai nanti cuma NG1 0 dan 5 volt saja 2 baris ini kan kedopelan oke ini tadi gerbang inverter ini jadi ini kalau gerbang NOR diinvert jadi ini dinetralkan ini jadinya gerbang ORI nanti makanya di sini A ini B di sini A or B invert kemudian diinvert lagi ini kan inverter jadi di sini A or B jadi gerbang OR kemudian kalau gerbang OR kita ingat ya bahwa di sini apa 0 volt 0 volt di sini mati 0 volt 5 volt didup 0 volt 0 volt didup 0 volt 5 volt didup baik ya ini gerbang apa kita analisa dulu di sini ini A ini B jadi A ini A invert ini B invert terus ini NOR A invert OR B invert diinvert lagi panjang jadinya A double invert dan B double invert ini jadinya gerbang N gerbang N sorry jadinya gerbang N nanti dicoba di sini hasilnya seperti itu nanti ini ya terus berikan kesimpulan berarti kita ini harus dipastikan kalau ini itu gerbang jadinya jadi gerbang N jadi dituliskan di masing-masing outputnya sini inputnya apa outputnya apa di sini Y sama dengan apa nanti ketemunya Y sama dengan apa A and B di sini oke terus berikutnya ini juga sama ya intinya kita harus analisa di sini ini A ini jadi A invert ini B ini B invert A invert berarti ini tadi kan ini gerbang N kalau diinvert lagi jadi gerbang N gerbang N itu lawan daripada gerbang N jadi kalau N itu kan 0 0 0 1 ya atau mati-mati-mati hidup kalau apa namanya gerbang N itu hidup-hidup-hidup mati kalau ada 0 nya dia hidup selanjutnya ini adalah rangkaian apa ya nanti dicoba apakah rangkaian X-tor atau X-nor ini bisa dianalisa juga ya nanti diuretor di kertas itu nanti akan ketemu di sini Y nya apa dituliskan nanti dalam teorinya itu ini digambar terus dikasih tulisan di sini nanti Y sama dengan apa kita baru tahu teorinya seperti itu kan misalnya misalnya ini ketemu gerbangnya X-or kita nanti teorinya ngambil tabel kebenaran gerbang X-or dibandingkan dengan hasil pengukuran itu kalau X-or kan misalnya 0 0 mati 0 5 volt hidup 5 0 volt hidup mati kalau X-or itu berbeda inputnya dia akan hidup ini masih ada yang belum dibuat yaitu gerbang X-or sama gerbang gerbang X-or menggunakan or dan gerbang X-or menggunakan nen yang nen tadi itu ini cuma sampai X-or saja X-or nya itu harus dibuat ditambah satu gerbang inverter di sini ini sudah jadi X-or terus tadi mana yang ini ini juga belum selesai nanti ada satu lagi yang ditambahkan di depannya sini nanti jadi gerbang apa ya nah ini nanti dari gambar di atas gantilah fucinan gate dengan nor gate itu sudah itu sebagian sudah intinya tugasnya itu membuat gerbang lain 6 gerbang lain itu menggunakan nine gate dan nor gate ini kesimpulan dari hasil pecohaan ini tidak usah ini karena masing-masing sudah membuat kesimpulan jadi nor 2 ini tidak usah nor 1 itu intinya dilengkapi jadi tadi cuma sampai X-or dilengkapi sampai X-nor maksudnya seperti itu paham ya saya kira baik baik untuk apa percobaan ini mungkin ada yang mau ditanyakan tidak silakan boleh yang mau tanya boleh depan mic-nya jadi juga tidak terlalu susah ya masih masih mudah ada pertanyaan silakan yang mau tanya mungkin ada yang mau ditanyakan silakan nanti dibandingkan sama yang teori di sini yang teori kemarin ini kan ada caranya membuat yang tadi belum dibuat itu yang ini ini kan X-or X-nor ini belum dibuat di dalam pedoman tadi belum ada ini harus dibuat jadi pokoknya satu gerbang universal Nen atau Or itu harus ada 6 gerbang yang lain yang disusun dengan gerbang Nen atau Nor itu tadi di pedoman belum lengkap saya lihat belum ada gerbang X-nor tolong nanti dilengkapi sehingga semua bisa terbukti seperti itu ada yang mau ditanyakan untuk praktikum keduanya sudah digumpulkan kemarin saya sudah dapat email dari saudari belian nanti saya nilai intinya gini jadi kalau praktikum itu harus mengumpulkan jangan mengumpulkan pelat kalau Anda sudah mengumpulkan saya kasih nilai nilainya 70 nanti kalau hasilnya benar semua bisa 90 mungkin 95 nilai tertinggi mungkin 95 jadi kalau kamu mengumpulkan mungkin masih ada yang banyak salah nilainya 70 kalau banyak yang betul nilainya bisa 90 95 tergantung sudah jelas intinya saya pesan jangan melakukan kopas karena ini tidak ada gunanya untuk kopas itu lebih baik kalau tidak tahu ditanyakan saja tidak masalah tapi jangan melakukan kopas dari temannya itu artinya kamu membohongi dirimu sendiri ini yang datang cuma sedikit jadi bintang Adepa Mungkas Didi Yusuf Warden Lintang Melita Norinaya Lintang Dina oke ada yang mau ditanyakan enggak mas sebab bu mbak sebab Norinaya atau Melita Fesita itu silahkan untuk ditanyakan ya intinya kamu ikuti pedoman itu sudah sudah begitu jelas ada praktikum ada teori teorinya sudah punya sudah saya bagikan kemarin untuk gerbang logika itu bisa ambil teori-teori dari situ tabel kebenarannya utamanya jadi intinya membuat kesimpulan itu membandingkan tabel pengukuran dan tabel kebenaran teori kalau teori pakainya 1-0 1-0 0-1 0-1 gitu tapi kalau praktikum pakainya 0-4 5-4 hidup 0-4 5-4 5-4 0-4 mati misalnya seperti itu ya tapi 0-4 5-4 itu kan mewakili 0 dan 1 berarti kalau sama itu disimpulkan saja hasil percobaan sama dengan teori kesimpulannya seperti itu karena apa karena untuk praktikum itu sebenarnya membuktikan bahwa teori itu benar kalau ada salahnya mungkin ada kegelioran komponen atau bagaimana itu bisa ditelusuri tapi kalau tidak ada apa tidak ada masalah ya harusnya sama antara praktek sama teori itu harusnya sama mungkin ada lagi yang mau ditanyakan silahkan boleh tanya ya dengan sungkan-sungkan untuk tanya lintang lintang-lintang dina ini mic-nya oh gak ada ya simbol mic-nya atau mic-nya on ini halo diam semua ini jadi untuk praktikum kedua yang belum mengumpulkan atau sudah semuanya bagus kalau ada yang belum mengumpulkan ya hari ini terakhir kalau mengumpulkannya terlambat nanti saya potong nilainya saya potong 10 poin jadi tolong diusahakan setiap minggu disampaikan setiap hari Jumat ini misalnya dengan praktikum ya sampaikan teorinya nanti dikumpulkannya hari Jumat ya kalau bisa sebelum Jumat paling lambat dari ini ya kalau di kelas offline pun juga sama seperti itu saya menerapkan aturan yang sama ya tujuannya apa tujuannya supaya apa tidak nanti tumpuk-tumpuk sampai berlarut-larut dan ngumpulin itu itu nanti rugi nilainya nilai praktikum itu nanti akan di rata-rata ya dibagi itu nilainya berapa itu akan menolong sekali ya untuk nanti apa namanya di nilai sodara nilai teori maupun praktek ya utamanya nilai teori ya nilai teori itu nanti nilai praktikum itu sangat mempengaruhi kemudian yang kedua kehadiran kehadiran di online ini apa namanya penting ya jadi kalau absensinya tidak terdaftar ya dianggap tidak masuk ya jadi tolong diperhatikan ikut kuliahnya secara teratur ya tertip maksudnya mengikuti jamnya dari awal sampai akhir itu nah nanti setelah videonya di upload di siakat ya Anda harus membuka lagi ya untuk konfirmasi akhir bahwa Anda memang benar-benar ikut kuliah hari ini ya kalau tidak nanti apa untuk ya ya jadi harap tertip untuk membuat laporannya itu dibuat sebaik mungkin dan gini ya sebenarnya yang saya harapkan itu adalah Anda itu kuliah ya itu paham gitu yang mau dibuat ini apa ini ngerjain apa harus paham jangan sampai ikut kuliah tapi gak paham ini maunya apa gitu ya susah jadi harus cari mengerti ini maunya apa ini tujuannya apa ya pada tiap teori kan sudah saya sering saya tulis itu di awal ya rencana pembelajarannya itu untuk apa itu sudah apa namanya sudah saya tulis di sana ya jadi kalau ada yang sulitan ada yang ingin ditanyakan silahkan kalau pada waktu kuliah tidak sempat nanti boleh ditanyakan lewat WA ya masing-masing intinya saya minta semuanya proaktif dan semuanya bisa memang paham itu loh ya supaya dapat ilmunya atau dapat pengertiannya itu karena kalau kamu kuliah tapi gak tahu apa-apa gak tahu maksudnya apa ya rugi ya menurut saya jadi tolong bisa di apa namanya diikuti dengan baik baik ini sudah tidak ada pertanyaan lagi saya kasih kesempatan yang hadir di sini kalau tidak ada nanti setelah youtube-nya saya upload ya kira-kira setengah jam lagi jam sepuluhan lah mungkin itu tolong nanti di asosia kemudian dibuka ya nanti absensi anda akan terdaftar kalau absensi namamu sudah jadi hijau ada tandanya hijau itu berarti sudah terdaftar jadi yang tidak terdaftar ya tidak ada namanya ya di bawahnya itu kan itu kan ada daftar kelas di atas itu nama-nama terus di bawahnya kan ada daftar lagi sesuai tanggal hari ini ya makanya itu apa namanya yang hadir akan terdeteksi di sana baik kalau tidak ada apa namanya pertanyaan nanti ini tolong percobaan tiga ini di kerjakan ya nanti sebentar saya share untuk file teorinya dan perdemaan praktikumnya dan digumpulkan nanti pada hari Jumat ya sebelum hari Jumat lah diserahkan kepada siapa ini ketua kelasnya itu saudari belian ini beliannya tidak masuk juga oke terima kasih atas perhatiannya selamat siang selamat menerangkan apa tugas-tugas yang lain terima kasih saya akhiri ya terima kasih selamat menikmati